Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di Youtube channelnya Yudi Fris. Youtube channel yang membahas tentang kehidupan perawat Indonesia yang bekerja di Jepang dan hal-hal menarik lainnya tentang Jepang. So, stay tune terus dan ikutin videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, hari ini aku mau sharing lagi tentang ujian nasional keperawatan di Jepang, Kangoshi Kokashikeng. Dan untuk kalian yang tahun depan bakalan ikut ujian Kokashikeng untuk Kangoshi di tahun 2021, kalian pas banget nonton video ini, karena aku mau kasih lihat kalian buku yang dulu aku pernah pakai juga waktu ujian keperawatan di Jepang. Nah, bukunya apa? Sebenernya udah ada di sini. Bukunya adalah Review Book. Review Book yang aku punya ini adalah Review Book keluaran tahun 2018. Tapi di sini tertulisnya Review Book for Nurse 2019, jadi untuk 2019. Jadi buku ini keluar tahun 2018, tapi diperuntukkan untuk ujian keperawatan di tahun 2019, gitu maksudnya. Ini udah aku buka, dan nanti kita lihat bareng-bareng kalau kita beli buku Review Book itu bakalan dapat apa aja. Karena nggak seperti ini aja sih, karena ada cover book-nya gitu, dan di dalamnya ada beberapa pelengkap-pelengkap lainnya. Nanti kita lihat. Nah, kebetulan juga aku pernah, aku sempat searching juga di Amazon kalau misalkan kalian mau beli Review Book yang tahun, untuk tahun ujian tahun 2021. Jadi, yang udah keluar di tahun 2020 ini, itu harganya sekitar 5.940 yen. Aku lihatnya di Amazon, jadi aku searching barusan. Ternyata nggak jauh beda dengan tahun yang kemarin-kemarin. Ini, ya lumayan cukup mahal, karena memang bukunya, kalau dilihat dari bentuknya ini, besar banget kan bukunya. Dan buku ini juga tebel banget. Kita lihat dari outlook-nya dulu ya. Kalau misalkan kalian beli, kalian bakalan dapat seperti apa, nanti kita bahas lagi. Nah, kalau yang aku punya, ini kan 2019, jadi mohon maaf banget, aku mau lihat video-nya untuk yang versi tahun 2019. Jadi, kalau misalkan kalian beli, kalian nggak cuma kayak ginian, cuma nggak kayak gini, tapi kalian bahkan terlihat ada cover book-nya seperti ini. Dan ini yang untuk tahun 2019. Dan kalau kalian mau ngukur berapa sih besarnya, itu panjangnya sekitar 22 cm ya, kalau nggak salah. 22 cm dan ketebalannya itu sekitar 4-5 cm sebenarnya, kalau misalkan cover-nya dilepas. Karena di dalam buku ini, juga terdapat beberapa buku-buku kecil. Yuk kita lihat isinya tuh, nah kayak gini nih. Kalau kalian beli, kalian dapat cover ini di dalamnya, buku, review book-nya tersimpan di dalamnya. Dan ada beberapa buku-buku lainnya. Buku-buku itu sebenarnya cukup berguna juga, karena dari situ kita bakalan tahu gimana cara memakai buku-buku ini. Maksudnya, buku review book ini. Terus, di situ juga ada schedule untuk kita belajar kayak gimana. Nah, kita lihat seperti ini ya. Oke, kita langsung buka aja ya, biar tahu lebih jelas apa aja sih kalau kita beli, kita dapat apa aja sih. Nah, yang pertama ini adalah, kayaknya sticker deh. Nah, ini sticker yang per bab, jadi tiap bab ada stickernya. Kalian bisa buka bab yang ingin kalian buka lewat sticker ini. Jadi, tempel aja stickernya ke setiap bab di bukunya itu. Ada yang lain juga, itu yang warna biru itu adalah study schedule. Jadi, untuk schedule kalian belajar, di situ ada bab-babnya, terus bab mana aja yang udah kalian belajari itu nanti tinggal kalian tandain. Kayak gitu-gitu. Terus, ada juga hagaki itu, hagaki untuk angket. Oke, coba kita lihat. Ini stickernya, stickernya itu untuk tadi aku bilang, diambil terus kita tempel di per bab-nya. Supaya kalau misalkan kita mau lihat bab ini, bisa lebih cepat untuk carinya, dapetinnya. Oke. Itu tadi juga ada angketnya. Terus, kita lihat yang putih itu. Ini untuk soal-soal yang bisa kita latihan di internet. Nah, di situ ada URL-nya, terus kita bisa lihat juga. Terus, kita latihan di situ. Nanti kita lihat juga, kita dapat nilai berapa, kayak gitu-gitu, bisa. Terus, selain itu juga, tahun-tahun kemarin, itu nilainya seperti apa, kita bisa lihat dari situ. Banyak yang informatif banget di buku kecil ini. Kalian bisa baca-baca sendiri nanti kalau misalkan beli. Terus, ada juga, ano, kayak, apa ya, artikel-artikel gitu. Oke, yang kecil itu, berapa buku-buku yang sama dengan perusahaan ini, mengeluarkan beberapa buku-buku yang khusus untuk Kang Gosi gitu. Ada question bank, ada yang question select, jadi pertanyaan-pertanyaan, dan Kakomong. Kakomong itu, soal-soal tahun lalu. Terus, ada Naze Doste, ada Byoki Gamieru. Itu, itu buku-buku yang dikeluarkan dari Medic Media. Medic Media itu perusahaan yang menyediakan atau menjual buku-buku ini. Oke, terus yang kita, yang berikutnya adalah, buku merah itu, cara gimana kita pakai buku ini. Jadi, ada, nanti kita lihat juga ada gambar-gambar yang setiap orang itu pakai review booknya kayak gimana, itu penjelasannya. Beda-beda, ada orang yang pakai seperti ini, ada yang belajarnya seperti ini, beda-beda. Terus, ada namanya My Review Book. My Review Book itu, kita bikin review book kita sendiri. Jadi, ada covernya yang lucu-lucu kayak gini, mereka bikin sendiri. Terus, caranya mereka pakainya kayak gimana, mereka pakai. Note-note yang kecil yang ditempel-tempel ke situ. Keren-keren banget pokoknya. Kalian bisa lihat di situ. Nah, untuk yang warna biru ini, bukunya adalah, belajar, jadwal belajar kalian. Di situ tertulis bab-bab yang kalian bisa pelajari. Terus, kalau udah kalian pelajari, tinggal kalian pakai marker gitu, ditandain aja. Jadi, mana yang belum kalian pelajari, bakalan kelihatan dari situ. Ini buku-bukunya cukup berguna. Cuman, tahun kemarin, tahun waktu aku ujian nasional keperawatan di Jepang itu gak aku pakai. Karena, kalau kita fokus ke hal-hal yang kecil ini, nanti bakalan gak terfokus ke materi yang sebenarnya. Jadi, aku biarin aja. Jadi, masih tetap bagus. Kondisinya masih gak ada coretan sama sekali karena aku gak pakai. Dan, itu yang merah-merah untuk, kalau kita hafalan gitu. Terus, ini agak key untuk angket tentang buku review book ini seperti apa. Terus, alasan kalian beli. Terus, gimana kalian tahu review booknya. Kayak gitu-gitu. Nah, ini bukunya nih. Ini cukup lama juga sih. Karena, udah agak kusam ya bukunya. Kayak gini, bukunya tuh berwarna. Jadi, enak dilihatnya, enak dibacanya. Cuman, padat. Informatif banget dan ini padat banget. Dan, kalau kalian baca, pasti bikin ngantuk. Kayak gitu ya. Terus, ini bab-babnya dari 1 sampai ke berapa nih. Banyak banget pokoknya. Oke. Nah, kayak gini nih stikernya. Kalau pengen lihat jelas yang tadi itu, bekalan aku buka nih. Ini buku-bukunya. Dan, aku punya beberapa buku kayak gini. Oke, kita lihat sepintas ya. Kayak gini nih review booknya. Dan, review book itu tebel. Jadi, covernya itu pun juga kuat. Jadi, gak masalah kalau misalkan kalian bawa tiap hari. Kalau mau. Karena ini juga cukup berat banget. Ini berat banget loh. Ini 1,3 kilo. Aku tadi barusan juga ngukur berapa beratnya. Aku timbang juga. Ternyata cukup berat juga. 1,3 kilo itu sama kayak laptop yang tipis lah. Karena laptop yang biasanya itu sekitar 2 kiloan. Kayak gitu teman-teman. Nah, kita lihat juga disini. Bub-bubnya ada banyak. Kalau kalian mau lihat. Kiso Ikaku. Kiso Kanggogaku. Seijing. Kanggogaku. So. Soorong. Ada macem-macem. Bisa kalian lihat sendiri nanti. Dan, oke ini. Menariknya juga disini ada gambar-gambar yang fotonya bagus banget. Jadi, kalian kalau mau jenis-jenis, lihat jenis-jenis Dekupitus. Lihat foto-foto yang lainnya. Kalian bisa lihat disini ada MRI, ada CT, ada Ronson. Semuanya foto-fotonya juga kelihatan realistis banget. Karena di ujian Koka Sikeng untuk Kanggoshi itu. Ada soal yang memang membahas kayak gini. Jadi, soal itu mempertanyakan foto ini penjelasannya seperti apa. Atau bahkan dari soal kasus pasien bakalan seperti apa. Gambaran Ronson-nya atau gambaran City-nya. Jadi, cukup membuat bingung kalau kalian belum pernah atau jarang lihat hal-hal seperti ini. Oke, tadi juga ada buku-buku yang dibuat dari Senpai-Senpai. Yang dia bikin cover-nya. Cover-nya lucu-lucu dan mereka bikin sendiri. Atau bahkan juga ada yang jual juga sih cover review book seperti ini. Nah, dengan gitu kan kalian bisa lebih semangat lagi. Karena ini kan memang review book punya kalian. Dan kalian bikin review book ini sendiri. Maksudnya bikin sendiri itu karena kalian bisa nambahin note sendiri ditempel disini. Terus, kalau nggak tahu artinya atau apa langsung tulis aja disini juga nggak apa-apa. Kayak aku misalkan nulisnya pakai pensil aku tulis di atas kosa kata yang aku nggak tahu. Kayak gitu-gitu. Oke, tadi kan halaman yang pertama isinya bab-babnya. Kemudian yang berikutnya ada halaman berikutnya gambar foto-foto. Setelah itu ada kolom yang berisi nilai-nilai normal pemeriksaan. Misalkan dari darah merah itu normalnya seperti apa. Hemoglobin normalnya seperti apa. Natrium seperti apa. Kalium seperti apa. Crore seperti apa. Karena ini mau nggak mau kalian harus ingat nilai normalnya. Cukup praktis untuk kalian yang pengen hafalan. Karena tinggal lihat aja disitu. Oke, kita langsung coba lihat buka di page yang bagian bab ya. Di babnya kita misalkan di ISO Ikaku ini ada Saibo Sorong. Jadi konsep tentang sel-sel itu seperti apa. Ada DNA. Macem-macem. Nah, kalian pasti penasaran. Ini yang bintang-bintang itu apa sih? Yang bintang-bintang itu adalah materi yang sering banget keluar di ujian nasional keperawatan di Jepang. Jadi karena bintangnya misalkan 2 itu ya lumayan banyak. Kalau misalkan bintangnya 3 atau 4 itu banyak banget soalnya yang bakalan keluar dari materi itu. Jadi kalian harus pahami materi itu sebaik-baik mungkin. Oke, nah buku ini juga menarik karena di setiap materinya berbeda-beda. Nanti kalian bisa lihat per babnya. Banyak banget babnya. Ini bukunya bisa kalian lihat-lihat apa aja. Bab-bab yang perlu kalian pelajari kayak gitu-gitu. Nah, sekarang aku mau kasih tips buat kalian yang mau belajar pake review book ini. Karena buku yang sebesar ini dan materinya kebanyakan menurutku karena bukan kebanyakan sih. Masihnya ini terlalu banyak banget. Kalau mau hafal segini itu kayaknya susah banget kan. Bagi yang kalian yang baru mau belajar tentang ujian nasional keperawatan di Jepang. Karena kotoba yang dipake, kotoba itu kosa kata yang, kosa kata ya maksudnya. Kosa kata yang dipake di buku ini cukup susah. Jadi kalian mau gak mau harus persiapin untuk hafalin kosa katanya dulu. Karena kalau kalian gak tau kosa katanya dan langsung mau belajar ini, itu percuma aja. Karena kalian gak kekalan nyantol. Gak bakalan bisa masuk ke otak kalian. Memahaminya susah banget. Jadi saranku, untuk kalian yang baru mau belajar. Lihat ke bagian yang paling belakang. Di belakang itu ada saku ing. Saku ing itu maksudnya kotoba yang dia pake. Jadi di paling belakang itu ada kumpulan kotoba-kotoba penting. Atau kosa-kosa kata yang penting yang ada di buku ini. Kalian liat disitu. Terus yang dari A, I, U, E, O ini. Kalian cari artinya satu persatu. Kalau aku dulu juga kayak gitu soalnya. Jadi aku, misalkan disini kan ada Aci Fakuto. Amkato. Ais Masaji. Itu bahasa Indonesia nya apa sih? Itu aku tulis disini. Di buku yang lain. Jadi aku punya buku note. Khusus untuk cari. Artinya dan aku tulis juga. Jadi aku tulis bahasa Jepang nya. Dalam kanji nya. Terus aku tulis juga. Cara bacanya dan artinya di bahasa Indonesia. Sebenernya aku dulu punya banyak sampai 6 buku yang aku habisin. Karena banyak banget kan. Dan itu pun. Aku ngerjainnya. Habis cukup lama banget waktunya. Karena mungkin bisa sampai 2 bulanan. Karena aku nyicilnya sedikit-sedikit. Dan itu sangat berguna buat kalian yang mau belajar ini. Karena dengan menghafal kuasa katanya dulu. Baru masuk ke materi. Bakalan lebih enak kayak gitu. Dan sayang banget. Aku gak bisa nunjukin buku note yang dulu aku buat. Karena udah aku buang. Karena udah gak aku pake. Aku pikir udah gak aku pake. Jadi aku buang. Setelah kalian punya data. Kosa katanya. Sebenernya kalian bisa. Bikin. Di excel. Kosa kata yang udah kalian pelajari. Dan kita buat. Misalkan. Sebelum kita mempelajari sebuah materi. Di pebab ini. Misalkan. Yang pertama itu kan ada. Kiso kanggo go. Kiso igaku. Nah. Di kiso igaku itu ada. Apa aja. Kotoba kotobanya. Kalian pelajari. Baru masuk ke sini. Itu bakalan lebih mudah. Untuk kalian belajarnya. Dan kalau misalkan. Di dalam materi ini. Masih ketemu. Hal-hal. Atau kotoba-kotoba. Kosa kata yang susah. Kalian bisa catat aja langsung disini. Terus. Kalian tulis pakai pensil di atasnya. Gitu aja. Jadi kayak gitu. Cara belajarnya. Cuman. Sebenernya buku ini. Kalau kalian cuma punya buku ini aja. Bakalan susah banget. Karena ini. Kumpulannya materi-materinya doang. Untuk yang lebih mendalam lagi. Kalian harus punya buku. Tentang. Yang isinya tentang. Soal-soal. Jadi. Selain dari materi. Kalian juga belajar tentang soalnya. Nah. Kebetulan dari. Review book ini. Medic Media ini. Punya juga. Buku yang kumpulan. Soal-soal. Namanya. Question Bank. Question Bank itu. Isinya soal semua. Jadi kalian. Bisa lihat. Disini. Dan juga di Question Bank. Kalau kalian jeli juga. Di buku ini. Juga terlihat. Ada kode-kodenya. Misalkan. 102 A37. Itu maksudnya. Di ujian nasional keperawatan. Yang ke 102. Ke 102. Yang E itu maksudnya. AM. Yang Guzengcu. Maksudnya yang siang. Yang pagi sampai siang. Di nomor 37. Itu ditanyakan. Mengenai soal ini. Kayak gitu-gitu. Dan yang. Disini ada tulisan yang warna biru. Sama hitam. Sama merah. Nah. Yang untuk merah itu. Yang kalian harus hafal. Nah. Kalian bisa pakai. Alat ini. Alat ini untuk menghafal sebenarnya. Jadi kalian. Tutup. Bagian yang ingin kalian hafalin. Nanti yang bakalan keluar. Itu cuma. Tulisan yang berwarna hitam. Yang warna merah. Bakalan gak kelihatan. Nah. Kalian yang. Nah. Kalian harus hafalin. Bagian yang warna merah itu apa aja. Kayak gitu-gitu. Oke. Sudah selesai pembahasan satu buku ini. Dan. Ini. Buku yang recommended banget. Teman-teman yang dari Indonesia yang. Mau ikut ujian nasional keperawatan di Jepang pun. Semuanya. Hampir semuanya mungkin pakai ini. Makanya. Ini recommended. Dan kalian harus beli. Thank you. Dan nonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Dan. Jangan lupa like. Comment. Serta sharing ke teman-teman kalian. Yang mungkin. Bakalan ikut ujian nasional keperawatan di Jepang. Tahun depan. Dan jangan lupa. Untuk subscribe. Dengan subscribe. Secara biar langsung. Kalian udah mendukung. Channel ini. Untuk jadi lebih baik lagi. Thank you teman-teman. Bye-bye.